halo 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 guys kembali lagi dari Tottenham Trek Drawing kita akan membahas solidwork ya guys ke ini saya menggunakan solidwork 2016 di sini saya cara mengubah inci ke mm caranya gimana sih guys mengubah inci ke mm biasa kalau solidwork 2016 itu dari inci dulu ya guys ya baru ke mm nah di sini kita mengubahnya di sini ke mm klik atau bagian di sini nih pengaturan pilih yang bagian di ini dimension front pilih ke inci di sini udah ubah ya guys ya inci nah kalau udah oke oke dulu nah biasanya kalau udah di oke itu nanti kalau gambar terus di kita buka lagi solidworknya ubah lagi ke inci jadi nggak tetap nggak tetap ke mm caranya gimana guys kita kayak gini kita close dulu yang ini seperti ini kita buka dulu menu saya gunakan di sini Windows 10 di sini kita klik bagian file pilih yang bagian sploder pilih yang bagian new pilih yang bagian ke bawah kita plan oke nah kalau udah seperti ini tinggal kita ke ke C pilih ke program data pilih cari solidwork guys solidwork pilih solidwork solidwork yang ini pilih yang solidwork 2016 template template terus yang template ini kita geser ke sini nah udah selesai kalau udah selesai gini kita tinggal kita tutup terus kita lihat lagi di sini ini udah milimeter kita kita kalau udah milimeter tinggal kita save di sini save seperti ini kalau udah di save kita kita close aja di sini ya kita close dulu baru kita ulang lagi apakah diubah menjadi inci apa masih tetap udah ubah ya guys ya atau milimeter tetap nggak ubah ke mili inci lagi kalau ubah lagi ke inci ubah lagi seperti itu ya guys ya Nah kalau udah seperti itu tinggal kita disininya ubah lagi file nya folder nya new lagi pilih lagi ke atas pro lagi oke lagi nah itu aja guys ya cara mengubah inci ke milimeter solidwork 6 2016 semoga membuat videonya memaaf kalau ada kesalahan kalau ada kesulitan silahkan komentar sampai jumpa balik guys